Dalam rangka memperingati hari bakti pemasyarakatan yang ke-54, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Mamuju menggelar turnamen Volleyball Rutan Cup 1. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan dihadiri oleh ratusan warga minan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Mamuju menggelar turnamen Volleyball Rutan Cup 1. Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Tahanan Kelas 2B Mamuju ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat Eni Anggraini Anwar. Turnamen Volleyball Rutan Cup 1 yang digelar dalam rangka menyambut dan memperingati hari bakti pemasyarakatan yang ke-54 tahun, selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk menghibur warga binaan. Turnamen ini sendiri akan diikuti oleh sebanyak 20 tim, yakni instansi vertikal sebanyak 9 tim, instansi daerah provinsi 2 tim, instansi daerah kabupaten 5 tim, dan tingkat tesa atau organisasi pemuda 4 tim. Ada pun dana yang digunakan dalam turnamen ini bersumber para donator pegiat Volleyball, sementara hadiah yang diperebutkan berupa trofi dan uang pembinaan. Wakil Gubernur Sulawesi Barat Eni Anggraini Anwar mengaku mengapresiasi kegiatan ini, menurutnya turnamen tersebut merupakan salah satu bukti konkret suksesnya Kepala Rutan Mamuju dalam memimpin, membina mental dan fisik warga binaan. Menyelenggarakan turnamen Bola Volleyball Rutan Mamuju Cup pertama dalam rangka memperingati Hari Bakti Kemasyarakatan yang ke-54. Saya bangga dan mengapresiasi gagasan dan ide penyelenggarakan sebuah turnamen olahraga Bola Volley yang diselenggarakan oleh instansi vertikal, apalagi diadakan oleh UPT instansi setingkat rutan kelas 2B Mamuju ini. Wakil Gubernur Sulawesi Barat berharap penyelenggaran turnamen Volleyball Rutan Mamuju Cup 1 ini bisa menjadi wadah penyalur bakat sekaligus menjadi sarana pendidikan bagi warga binaan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Abdel Jalal, Ainus, melaporkan.